Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian tetap diberi kesehatan dan tetap semangat dalam belajar Nah, Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi hari ini Nah, untuk kelancaran kita dalam pembelajaran pada pagi hari ini Kita berdoa terlebih dahulu ya Berdoa dimulai Dapat diakhiri Nah, anak-anak Pada pagi hari ini Kita akan membahas Tentang lanjutan dari materi yang kemarin Nah, ada yang masih ingat? Kita kemarin belajar tentang apa? Kemarin kita sudah memahami tentang pengertian dari mobilitas sosial dan contohnya ya Nah, pada pagi hari ini Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan dari materi yang kemarin Yaitu tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial Nah, sebelumnya Ibu sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini Yang pertama Siswa mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial Kemudian, tujuan yang kedua Siswa mampu memberikan contoh dari masing-masing bentuk-bentuk mobilitas sosial Nah, anak-anak Apakah kalian sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Sudah siap ya? Nah, baik Sebelum kita masuk ke dalam materi bentuk-bentuk mobilitas sosial Ibu ulas kembali tentang materi kemarin Yaitu pengertian mobilitas sosial Kira-kira kalian masih ingat? Ibu ulas sedikit ya Mobilitas sosial Mobilitas sendiri Berasal dari bahasa latin Yaitu Mobils Bisa diartikan Perpindahan Atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain Nah, kemudian Sosial dalam istilah tersebut Bisa dimaknai dengan Seseorang Atau sekelompok orang Dalam kelompok sosial Nah, jadi Bisa disimpulkan Mobilitas sosial adalah Perpindahan posisi seseorang Dari satu lapisan ke lapisan yang lain Nah, jadi Seseorang yang mengalami perubahan kedudukan status sosial Dari satu lapisan ke lapisan yang lain Baik itu bisa menjadi lebih tinggi Atau menjadi lebih rendah dari sebelumnya Atau juga mereka hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan Nah, itu yang dinamakan dengan mobilitas sosial Nah, kemudian Pada pagi hari ini Kita akan membahas bentuk-bentuk mobilitas sosial Nah, agar kalian lebih paham mendalam tentang materi mobilitas sosial Jadi Bentuk-bentuk mobilitas sosial dibagi menjadi Dua Yang pertama Mobilitas sosial vertikal Yang kedua Mobilitas sosial horizontal Nah, mobilitas sosial vertikal sendiri dibagi lagi menjadi dua Yaitu Mobilitas sosial vertikal ke atas Atau sosial climbing Dan Mobilitas sosial vertikal ke bawah Atau sosial sinking Nah, kita ulas satu persatu Yang pertama Mobilitas vertikal Nah, mobilitas vertikal ini Merupakan perpindahan seseorang atau kelompok Ke suatu kedudukan sosial Ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat Baik itu berpindah ke tingkat yang lebih tinggi Maupun berpindah ke tingkat yang lebih rendah Nah, perpindahan ke tingkat yang lebih tinggi ini Dinamakan mobilitas vertikal ke atas Atau sosial climbing Nah, sosial climbing ini Merupakan mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status sosial Atau kedudukan sosial yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi Atau juga bisa Orang-orang yang mengalami Perpindahan status sosial yang tadinya Status sosialnya rendah Berpindah ke tingkat Status sosial yang lebih tinggi Contohnya ya Ada seorang anak tukang beca Yang kemudian Ia diterima menjadi TNI Kemudian ada lagi contoh Seorang guru Yang dinaikkan jabatannya menjadi kepala sekolah Nah, kemudian apa lagi? Ada juga Seorang pegawai Yang dinilai kerjanya sangat baik Dan memiliki prestasi Kemudian Dinaikkan jabatannya menjadi manager Nah, contoh-contoh itu merupakan Contoh dari Mobilitas vertikal ke atas Nah, kemudian Ada mobilitas vertikal ke bawah Yaitu bisa disebut Social thinking Nah, mobilitas ini Kebalikannya dari Mobilitas vertikal ke atas tadi Jadi Social thinking ini Adalah penurunan status sosial Dari status sosial Yang lebih tinggi Ke status sosial yang lebih rendah Ibu beri contoh Contohnya Ada seorang pejabat Yang kemudian Ia korupsi Dan dipenjara Sehingga Jabatannya dicopot Nah Kemudian Apalagi Ada seorang pengusaha Yang kemudian jatuh bangkrut Dan Hanya menjadi Pedagang biasa Nah, itu merupakan Contoh-contoh dari Mobilitas vertikal ke bawah Jadi Ini kebalikannya dari Yang Mobilitas vertikal ke atas tadi Nah, kira-kira Sampai sini Sudah paham ya? Nah, kemudian Yang kedua Ada mobilitas horizontal Nah, mobilitas horizontal ini Merupakan Perpindahan status sosial Seseorang Atau sekelompok orang Kedalam lapisan sosial yang sama Jadi, mobilitas horizontal ini Tidak terjadi perubahan Kedudukan seseorang Nah Ibu beri contoh Contohnya Ada seorang kepala sekolah Di SMP 1 Yang dipindah tugaskan Ke SMP 2 Tetapi ia tetap menjadi kepala sekolah Nah Kemudian Contoh lain Ada seorang pegawai Di perusahaan tertentu Kemudian ia mengundurkan diri Dan Bekerja di perusahaan yang lain Tetapi ia tetap menjadi Seorang karyawan Nah Itu merupakan contoh dari Mobilitas horizontal ya Nah Jadi, anak-anak Sebentar lagi Ibu akan memberi kalian Contoh kasus Agar kalian Lebih paham Tentang bentuk-bentuk Mobilitas sosial ini ya Contoh kasus yang pertama Bu Darmis Mendila Adalah seorang guru Di salah satu sekolah Di Provinsi Papua Sebagai guru IPS Bu Darmis Mendila Menjalankan tugas dengan baik Bukan hanya mengajar saja Bu Darmis Mendila Juga melaksanakan administrasi Dengan penuh tanggung jawab Berbagai kegiatan sekolah Yang menjadi tanggung jawabnya Dilaksanakan dengan baik Karena berbagai prestasinya Bu Darmis Mendila Diangkat menjadi kepala sekolah Gerak sosial dari seorang guru Menjadi kepala sekolah Atau naik jabatan Pada kasus Bu Darmis Mendila Merupakan salah satu bentuk Mobilitas sosial vertikal Contoh kasus yang pertama tadi Merupakan contoh mobilitas vertikal Dan termasuk ke dalam Mobilitas vertikal ke atas Atau social climbing Contoh kasus yang kedua Pak Gayus adalah seorang anak pengusaha Yang memiliki usaha perkebunan teh Di beberapa tempat di Jawa Barat Pak Gayus mengembangkan usaha Dengan membuka usaha baru Yakni bisnis pertambangan Namun Usaha pertambangan Pak Gayus Tidak berhasil berkembang Bahkan Usaha perkebunannya Terus merugi Hingga akhirnya Mengalami kebangkrutan Kini Pak Gayus Memulai sebagai pengusaha kecil Yakni menjadi agen penjualan teh Gerak sosial Pak Gayus Yang mengalami penurunan pada kasus ini Merupakan contoh mobilitas sosial vertikal Contoh kasus yang kedua Merupakan contoh mobilitas vertikal juga Dan termasuk ke dalam Contoh mobilitas vertikal ke bawah Atau Sosial sinking Contoh kasus yang ketiga Pak Zainuri Seorang kepala sekolah Di salah satu SMP Di Jawa Timur Yang sudah 8 tahun Menjabat Dinas pendidikan Memindahkan Pak Zainuri Ke sekolah lain Dan tetap Menjabat sebagai Kepala sekolah Gerak sosial yang dialami Pak Zainuri Merupakan contoh mobilitas sosial horizontal Nah dari contoh yang ketiga Merupakan contoh mobilitas horizontal Jadi tidak mengalami perubahan Dalam derajat kedudukan seseorang Nah kira-kira sudah paham semua ya Yang tadi itu merupakan contoh dari masing-masing Bentuk-bentuk mobilitas sosial Nah sekarang ibu beri kalian tugas Silahkan kalian Membuat contoh dari masing-masing bentuk-bentuk mobilitas sosial Bisa dari lingkungan sekitarmu Bisa dari lingkungan sekitarmu Atau juga tetanggamu Nah anak-anak Sudah selesai pembelajaran kita hari ini Ibu berpesan kepada kalian Untuk terus tetap menjaga kesehatan Dan memakai masker pada saat keluar rumah Mencuci tangan dengan sabun Dan tetap menjaga jarak Nah semoga besok kita bisa berjumpa kembali Dan ibu juga berpesan kepada kalian Agar kalian tetap semangat dalam mencari ilmu Sebelum pembelajaran diakhiri Mari kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Dapat diakhiri Ibu minta maaf apabila ibu ada kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton